Selamat pagi Bapak Ibu Selamat pagi Apa kabar? Baik Baik ya Kita akan belajar tentang jalan keselamatan Yang selama ini kita pelajari Karena ada banyak aliran, ada banyak agama Yang mengajarkan jalan keselamatan itu Tetapi satu hal yang kita kelihatikan ini adalah jalan keselamatan yang benar Yang dikatakan oleh proyelisius-kensius sendiri Makan yang keren-keren Bukan kering-keren Pakai kursi Kalau gak ada yang menggantungnya Balam Yohanes 3 Ayat 16 Terus berkata Bapak Aku lah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada serampun yang akan kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Kemudian di dalam kisah para Rasul 4 Ayat 12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun Juga selain di dalam dia Sebab di bawah kolom langit ini Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Jadi tidak ada manusia yang dapat menjadi suju selamat Hanya Tuhan Yesus Kristus Kenapa kita perlu tahu jalan keselamatan Jalan keselamatan sesungguhnya Karena dunia ini sudah tidak seperti Sejak semula yang Allah ciptakan Sudah terpisah dari rancangan Allah yang semula Tetapi kita perlu tahu terlebih dahulu Sebenarnya bagaimana Allah menciptakan manusia pertama itu Siapakah Allah Dalam Yohannes 4 E 24 Dikatakan bahwa Allah adalah roh Dan barang siapa menyembah Allah Harus menyembahnya adalah roh dan benar Allah ini adalah Allah yang tidak terlampaui Allah ini adalah Allah yang maha kuasa Allah ini adalah Allah yang maha kasih Dia maha adil Jadi dia adalah Allah yang tidak terbatas Dan tidak dapat dibatasi oleh apapun Dan Allah yang adalah roh ini Menciptakan manusia Segambar dan serupa dengan Allah Ini adalah tujuan Allah Tujuan Allah menciptakan manusia Segambar dan serupa dengan Allah Ialah supaya dapat menjemah Allah Dalam roh dan kebenaran Dan lebih jelas lagi Dalam ayatnya yang Dalam kejadian 2 ayatnya yang ketujuh Bahwa Allah membentuk manusia itu Dari debu tanah Bahkan Tidak hanya membentuk debu tanah Melainkan Menghampuskan makhluk hidup Kedalam hidup manusia Sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup Atau disebut sebagai makhluk rohani Dan dalam gambar dan rupa Allah inilah Dan dalam usul rohani yang diberikan oleh Allah kepada manusia Manusia dapat bersekutu dengan Allah Ini adalah hakikat atau tujuan Allah Untuk menciptakan manusia Supaya dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran Kemudian Manusia juga Diberikan Tuhan berkat Dalam kejadian 1 ayat 28 Dimana manusia dapat berkuasa Atau menampungkan cipta-ciptaan yang lain Ini adalah berkat yang Tuhan memberikan Selain hubungan Manusia dapat bersekutu dengan Allah Dan berkat rohani Tetapi juga Berkat jasman yang Tuhan sudah sediakan Kemudian Nah standar hubungan ini Atau batasan hubungan ini Harus perlu manusia ketahui Dari apa? Dari perjanjian yang Tuhan buat Dalam kejadian 2 Ayat 17 Al-Burkirman bahwa Semua pohon dalam taman ini Boleh kamu makan buahnya Tetapi ada satu pohon Yang tidak boleh kamu makan buahnya Yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik Dan yang jahat Ini adalah perjanjian Bukan soal buah tersebut ya Tetapi Perjanjian ini menunjukkan hubungan Antara Allah dengan manusia Perjanjian yang menunjukkan Hubungan yang benar Antara Allah dan manusia Supaya muat Saya kena ambil sebelah saja Hidangkirnya seperti ini Pertama-tama adalah Tuhan Dan manusia tidak pernah di atas Tuhan Karena Dia adalah ciptaan Kemudian manusia Dan setelah manusia Dari ciptaan yang lain Jadi manusia itu adalah ciptaan yang lebih mulia Daripada ciptaan yang lain Tuhan adalah Penguasa Dan manusia Tuhan adalah Pencipta Manusia adalah Manusia adalah Ciptaan Tuhan adalah Penguasa Manusia adalah Wakil penguasa Tuhan adalah Tuhan Ini adalah Standarnya Atau batasan-batasan Yang perlu Diketahui oleh manusia Supaya manusia Tidak menganggap dirinya Sebagai pencipta Atau penguasa Bahkan Tuhan Manusia sebagai ciptaan Harus Bergantung Kepada pencipta Manusia Sebagai wakil penguasa Harus Taat Kepada Penguasa Dan manusia Sebagai hamba Harus Melayani Melayani Tuhan Dan dalam Kehubungan yang benar ini Maka manusia Saya akan menikmati berkat rohani Yang sudah disediakan oleh Tuhan Berkat rohani yang diberikan oleh Tuhan Kepada manusia Memangkupkan manusia juga Melakukan tugas tanggung jawabnya Sebagai Wakil penguasa Untuk Berkuasa Atau menaklukkan Ciptaan yang lain Dalam pengertian Memelihara Dan mengelola Ciptaan yang lain Atau sumber daya yang ada di dunia ini Ketika manusia dapat melakukan tugas tanggung jawab Ini dengan benar Maka manusia akan menikmati yang namanya Berkarja sendiri Ini adalah Gambaran Hubungan yang benar Antara Ala dan manusia Ini adalah Prinsip penciptaan Ala yang semula Tuhan tidak pernah Menciptakan manusia Untuk hidup mendelita Tuhan tidak pernah Menciptakan manusia Untuk hidup berdosa Tetapi Sesungguhnya Tuhan Menciptakan manusia Dengan tujuan ini Menikmati berkat rohani Dan berkat jasmani Yang sudah disediakan Oleh Tuhan Tetapi faktanya sekarang Kenapa dunia ini Penuh dengan masalah Manusia menghadapi Begitu banyak masalah Ada analogi Tentang Pohon Ketika pohon itu Tertanam Di tanah Berapa dengan baik Maka dia akan tumbuh dengan subur Tetapi ketika pohon itu dicabut Memang dia akan tetap hidup Tetapi lama-kelamaan akan mati Karena sari makanan Dalam Akan itu akan habis Demikian juga Ketika ikan Dia hidup di dalam air Di laut Atau peniait tawar Maka Dia akan nikmati hidup yang baik Yang nyaman Tetapi ketika dia diangkat dari air itu Maka dia akan Kelamaan-kelamaan Akan mengalami kematian Demikian juga Burung-burung di udara Ketika dia Tetap hidup dalam alam Dimana Tuhan Menyediakan untuk Burung-burung Maka dia akan menikmati Kehidupan yang baik Yang nyaman Nah demikian juga dengan manusia Ketika manusia Hidup terpisah dari alam Maka manusia akan mengalami Banyak masalah Ini adalah masalah yang sangat berdasar Dalam kejadian 3 Ad 1-6 Ini adalah dialog aktif Antara Iblis Dan Hawa Dialog tentang apa itu Tentang perjanjian Yang Tuhan berikan Kejadian 2 Ad 17 Iblis berupaya Dengan Tipu mustihatnya Membuat manusia Untuk terboda Dengan perkataan-perkataannya Sebenarnya Siapa Kak Iblis ini Sudah dijelaskan Dalam Wabung 12 Adnya yang ke 9 Bahwa Dia adalah malaikat Lucifer bersama dengan Tentara-tentaranya Yang berperang Melawan Mikael Oleh karena Ada niat-niat Lucifer ini menjadi Seperti Allah Dan Mikael Sebagai tentara Perang Dia Melawan Lucifer dan tentara-tentaranya Wibut-wibutnya Tetapi apa yang terjadi Lucifer dan tentara-tentaranya Mereka dikalahkan Dan mereka jatuh ke bumi ini Sehingga mereka menjadi Iblis Satan Naga tua Inilah disebut Iblis Apa yang dilakukan oleh Iblis kepada manusia Di taman Eden Pertama Menipu Manusia Ditipu Atau Ular Menipu Manusia Manusia ditipu oleh Satan Kemudian yang kedua Oleh karena Manusia telah tertipu Melihat bahwa Wah Sepertinya Tuhan ini Menipu saya Ya Ular bilang Saya bisa jadi seperti Tuhan Maka dengan keinginan itu Manusia akhirnya Telah merusak perjanjian Manusia merusak perjanjian Mereka 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 ada kesembuhan Dalam diri manusia Ingin menjadi sama Seperti Allah Mereka Memerontak Di hadapan Tuhan Mereka Tergiur Dengan Tawaran-tawaran Setan Bahwa manusia Bisa menjadi Bisa menjadi Tua Dan setan Bisa menjadi Hamba Padahal yang ada adalah terbalik Seperti ini Setan Dan aku Manusia yang Menjadi Hamba Atau budak setan Dan setan menjadi Tua Tapi Tuhan Yang diberikan oleh Iblis adalah seperti ini Dan manusia tergiur Seperti itu ya Akhirnya Yang terjadi adalah Ketika manusia Tergiur Dan mati Akhirnya manusia Yang ada adalah Terpisah Dari Allah Ada tiga jenis Dosa Karena di dalam Roma 5 Ayat 12 Dikatakan bahwa Dan sama seperti Dosa telah masuk ke dalam Dunia ini Oleh satu orang Dosa itu juga Maut Dan maut Menjala kepada Semua manusia Karena semua manusia Telah berbuat dosa Dan tiga jenis dosa ini Diturunkan kepada Dan mulai dari manusia pertama Sampai kepada keturunan-keturunan Adani Yohanes Yohanes 8 Ayat 44 Bapakmu adalah iblis Karena kamu ingin melakukan Keinginan-keinginan Bapakmu Dan semula Iblis adalah Pembunuh manusia Dan di dalam Iblis tidak ada kebenaran Bapakmu adalah iblis Ini menunjukkan bahwa Manusia diperbudak oleh setan Diperhambak oleh setan Setan yang menjadi Tuhan manusia Sedangkan manusia Adalah hamba Hambanya setan Tidak seperti ini lagi Hubungan ini sudah berbeda Manusia sudah menghambakan dirinya Kepada setan Kemudian Roma Tiga ayatnya yang ke-10 Tertulah disitu bahwa Tidak ada yang benar Seorang pun tidak Jadi kalau manusia Sosok menjadi manusia yang benar Itu salah Tidak ada yang benar Kemudian ayat 23 Semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Manusia yang berdosa Tidak dapat dikatakan mulia Kecuali Hidup bersama dengan Allah Kemudian yang ketiga Manusia mengalami Kematian rohani Secara rohani Dan ini sama juga dengan Yang namanya Keterpisahan Manusia dengan Allah Yesaya 59 Ayat 2 Tertulah disitu bahwa Yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allah Ialah pelangaran-pelangaranmu Atau kejahatan-kejahatamu Dan yang membuat Allah Menyembunyikan dirinya dari hadapanmu Sehingga ia tidak mendengar Ialah segala dosamu Nah ini adalah masalah yang paling mendasar Yang dialami oleh manusia Sehingga Hubungan yang tadinya seperti ini Manusia Dapat menjalankan hubungan yang indah bersama dengan Allah Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan Setelah manusia itu dalam dosa Memerentak kepada Tuhan Hubungan itu Gambarannya seperti ini Ini adalah keadaan orang yang hidup terpisah dari alam Bukan hanya kepada ada dan keturunan-keturunannya Tetapi sampai kepada kita zaman ini Kita mengalami dosa yang terungur Dosa yang diwariskan Sesuai dengan ini ya Roma 5 ayat 12 Sehingga Masalah-masalah Yang dialami oleh manusia Dapat kita lihat dalam Yohanes 8 Ayat 44 Bahwa Bapamu adalah iblis Jadi menjadi anak-anak Iblis Yang kedua Manusia mengalami masalah rohani Dalam keluaran 20 Ayat 4 sampai 5 Tuhan memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel Bahwa tidak boleh membuat Bagimu patung yang menyerupai apapun Tetapi nyatanya mereka pun membuat patung dan menyembah Kepada patung tersebut Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita sampai zaman ini Manusia menjadi penyembah berhala Tidak menyembalai kepada Tuhan Dan manusia Sebagai anak-anak iblis Sebagai penyembah berhala Tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah mental Dalam Matthew 11 Ayat 28 Orang yang memiliki masalah mental digambarkan seperti ini Orang yang letih, lesu, dan berbeban berat Contoh konkretnya Ketika ada masalah sedikit Orang itu akan mengalami stress Atau frustrasi Kemudian masalah keuangan Itu akan membuat dia sampai Rasanya Tidak memiliki seluruh dunia ini Rasanya tidak punya apa-apa lagi Kemudian Contoh praktis Masalah dalam keluarga Kalau Tidak saling mengalah Emosi yang meledak-ledak Meluap-luap Ini adalah masalah mental Sehingga dari masalah mental Sudah stress Depresi Tidak mau makan Mengakibatkan segala macam penyakit Sakit mal Dan lain sebagainya Malunya keempat ini Adalah masalah fisik Kisah para rasul 8 Eh 4 sampai 8 Waktu Filipus di Samaria Filipus Memberitakan tentang Yesus Kristus Dan banyak orang yang menjadi percaya Dan di antara orang-orang tersebut Mereka adalah orang-orang yang terikat dengan roh-roh jahat Penyakit-penyakit seperti lumpuh Itu diakibatkan oleh keterikatan kepada roh-roh jahat Dan ini yang dialami oleh manusia zaman sekarang Kalau ke dokter Tidak terdeteksi sakit apa Ternyata karena pekerjaan pas Tidak terdeteksi sakit Dengan masalah-masalah yang ada Manusia berpikir bahwa Mati itu lebih baik Ya Kalau mati sudah tidak mengalami rasa sakit hati Mati tidak mengalami namanya pergumulan Dan lain sebagainya Tapi perlu kita ketahui bahwa Setelah mati pun masih ada masalah Ini disebut masalah Sesudah kegiriban Di dalam Lukas 16 Ayat 19-31 Itu kisah tentang Atau cerita tentang Seorang yang kaya dan alas harusnya miskin Apa yang dialami oleh orang kaya tersebut Dan apa yang dialami oleh alas harusnya Dan yang berikut Di dalam Ibrani 9 ayat 27 Manusia itu ditetapkan hanya mata satu kali Dan setelah itu dihakimi Jadi Setelah kehidupan dunia ini Pada saat mati manusia pun Akan mengalami namanya penghakiman Masalah-masalah ini tidak akan selesai Ketika orang itu mati Bahkan Generasi kita habis Karena masalah-masalah ini Akan tetap diwariskan kepada generasi selanjutnya Ini disebut sebagai masalah Yang Diwariskan Kepada generasi selanjutnya Waktu Tuhan Yesus disalib Orang-orang yang berteriak Salibkan dia Tapi Pilatus kan Ada pembelaan diri Bahwa Saya tidak berdosa atas Darah orang ini Melainkan Orang-orang pada saat itu Bersuruh bahwa Biarlah darahnya dikampungi Oleh kami dan Anak-anak kami Matius 27 ayat 26 Jadi Masalah demi masalah Demi masalah Terus menerus Melikuti kehidupan manusia Tidak pernah habis Dan Apa yang akan dilakukan Tentunya Manusia tidak akan Habis akan Banyak akan manusia ya Manusia itu kan diberikan Kepentaran Pandayan Keterampilan Dan sebagainya Supaya Bisa menangani Segala sesuatu yang terjadi Dalam hidupnya Nah Termasuk ketika manusia Ditindas Atau Terhibit oleh masalah-masalah tersebut Manusia akan berupaya Berpikir bagaimana Untuk menyelesaikan Semua masalah ini Dan Kita bisa melihat bahwa Manusia itu bisa berusaha Tetapi Usaha manusia Hanyalah Menghasilkan Kegagalan Usaha manusia Dan Kegagalannya Melalui apa Manusia bisa berusaha Melalui agama 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 dicipta oleh manusia Supaya Manusia itu tidak dikacau Ya Dengan beragama Manusia itu teratur Hatius 12 Ayat 43 Sampai 45 Orang yang Hidup beragama Seperti Sebuah rumah yang Dibersihkan Tetapi setelah dibersihkan Tidak ada kemuninya Demikian juga dengan Kehidupan kita Kehidupan yang beragama Itu Tanpa Kristus Akan sia-sia Yang kedua Perbuatan baik Orang berpikir bahwa Dengan perbuatan baik Maka hidupnya akan aman Nyaman Tidak akan ada orang yang Menyakiti dia Bahkan Jauh dari Segala masalah yang lain Kalau orang hidup Dalam perbuatan baik Maka dosanya akan Semakin berkurang Nyatanya tidak Dalam Yesaya 54 ayat 6 Kita bisa lihat di situ Bahwa Kesalahan manusia Adalah seperti Kain kotor Kesalahan manusia Adalah seperti Kain kotor Jadi manusia Yang statusnya berdosa Sekalipun Dia kelihatannya Melakukan sesuatu yang baik Tetap nilainya Seperti ini Kain kotor Kemudian Yang ketiga Filsafat itu sangat baik Tetapi masalahnya Di dalam Kolose 2 ayat 8 Dikatakan di situ bahwa Ada Filsafat Filsafat yang kosong Yang pengajarannya Menurut Rola dunia ini Tidak menurut Kristus Sehingga Ini konsolusi Kemudian yang keempat Manusia berupaya Untuk menjaga hukum Menjaga hukum Seperti orang-orang Ahli Taurat Tetapi apa yang dikatakan Prima Tuhan Roma 3 ayat 20 Bahwa Tidak ada seorang pun Yang dapat dibenarkan Oleh karena melakukan hukum Taukan Yang ada adalah Manusia tetap akan gagal Untuk melakukan hukum Yang kelima Manusia Apalagi orang Kristen Bisa berupaya Dengan rajin ke gereja Tetapi masalahnya Pengakuan iman Seperti apa Di dalam gereja tersebut Di dalam Matius 16 Ayat 13-14 Dikatakan Waktu Tuhan Yus bertanya Kepada murid-muridnya Kata orang Siapakah aku ini Dan murid-muridnya Menjawab Ada yang mengatakan Elia Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis Bahkan seperti Para nabi yang lain Nah Masalahnya Kita itu Sedang bergereja Dan melakukan persekutuan Di gereja yang Melendasi pengakuan imannya Seperti apa Matius 16 Ayat 13-14 Jadi hati-hati juga Beberapa kita Di bagaimana Jadi upaya ini Hanyalah Menghasilkan Kegagalan Manusia Hanya akan capek Dan selanjutnya Akan mati Dan akan mengalami Pemakilan Tetapi Satu hal yang Perlu kita ketahui Bahwa Hanya satu Metode yang dapat Menyelesaikan Masalah kita Mulai dari Akar masalah ini Sampai Masalah-masalah Yang Kita alami Sekarang ini Mungkin kalau Berbicara tentang dosa Kita hanya berpikir Dosa yang kita lakukan Tetapi Orang jarang Berpikir tentang dosa Yang telah dilakukan Oleh manusia yang pertama Metode alam Ini adalah Rahasia Yang perlu kita ketahui Kasihnya Kasih Allah Dalam Yohannes 3 Ayat 16 Karena begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga Ia telah Mengarunikan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak benasa Melainkan Beroleh hidup yang kekal Kasih Allah ini Dinyatakan kepada siapa? Kepada dunia Dunia yang seperti apa? Dunia yang sudah rusak Kasih yang seperti apa? Yang dinyatakan oleh Allah Kasih agape Kasih tanpa syarat Sehingga Kalau dasarnya adalah Kasih manusia Manusia tidak akan Pernah dapat Mengasihi Dunia yang sudah rusak Sekali ini Bagaimana alam Memujudkan Kasih yang tanpa syarat ini Melalui dia Mengarunianlah Anaknya yang tunggal Siapakah anaknya yang tunggal itu? Itulah Kristus Roma 5 Ayat 8 Bahwa Allah menyatakan Kasihnya Ketika Kristus Mati Mati bagi kita Pada saat kita Masih bergrosak Jadi Ini adalah Peristiwa salib Kristus Harus datang ke dunia ini Dan disalibkan Ada 3 hal Pertama Kristus Dia Mati Mati bagi siapa? Mati bagi kita Apakah Kristus Mati bagi kita Ketika kita Sebut sebagai orang benar? Tidak Tetapi Ketika kita Dalam keadaan Berdosa Oleh karena Keadaan yang berdosa ini Maka Kristus harus datang Dan mengalami Peristiwa salib Dia harus disalikan Menggantikan kita Dia harus mati Menggantikan posisi kita Tapi dia harus Bangkit Supaya kita juga Mengalami Kebangkitan Bersama dengan Kristus Ini adalah Peristiwa salib Kristus Mati bagi kita Ini harus menjadi Pengakuan iman kita Bahwa Kristus mati bagi kita Ini adalah suatu Keuntungan yang Harus kita pegang Kemudian Kristus Artinya Yang diurapi Ini adalah suatu Gelar Yang dimiliki oleh Kristus Dan Paulus pun Menyatakan Dalam Kolose 2 Ayat 2 Bahwa Kristus adalah Rahasia Rahasia Allah Namun Rahasia ini Juga telah Dicapai oleh Paulus Artinya Paulus juga mencapai Pengertian ini Pengertian tentang Rahasia Allah Dalam Efesos 3 Ayat 4 Paulus Telah mencapai Pengertian ini Siapakah Kristus Dalam 1 Korintus 15 Ayat 3 Sampai 4 Paulus menuliskan Bahwa Kristus Mati dan Bangkit Sesuai dengan Kitab Suci Mati dan Bangkit Sesuai dengan Kitab Suci Kitab Suci Ini Berbicara Tentang PL dan PB Dan Kematian Dan Kebangkitan Kristus Bahkan Mulai Dari Kelahirannya Sudah Dini Dalam Perjanjian Kejadian 3 Ayat 15 Ini adalah Injil yang Pertama Ini adalah Injil yang Pertama Bahwa Ketemuan Perempuan Akan Merumuhkan Kepala Iblis Kepala Iblis Kemudian Di dalam Kejadian 3 Ayat 21 Ini adalah Perjanjian Dara Tuhan Memberikan Pakaya Kepada Manusia Dan Harus Memorbankan Binatang Kemudian Di dalam Yesaya 7 Ayat 14 Ini adalah Membuatkan Bahwa Seorang Anak Perempuan Akan Mengandung Dan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Dan Ditenapi Di dalam Bebek Matius 1 Ayat 18 Sampai 23 Kemudian Ini adalah Kelahirannya Kemudian Kematiannya Yohannes 19 Ayat 30 Yesus Berkata Bahwa Sudah Selesai Apa yang Selesai Masalah Masalah Kita Dan Yang berikut Adalah Kebangkitannya Matius 28 Ayat 18 Sampai 20 Jadi Ini adalah Rahasia Allah Dan Paulus Telah mencapai Pengertian Tentang Rahasia Allah Rahasia Allah Ini Dan Siapakah Kristus Kristus Mati Dan Bangkit Sesuai Dalam Kitab Suci Dan Ini Telah Dibuatkan Bahkan Telah Dibuktikan Digenapi Di dalam Perjanjian Baru Dan Sebenarnya Ini Penjelasan Dari Sini Tapi Saya Jelaskan Sini Ada Tiga Jabatan Yang Dimiliki Yang Dipegang Di Atol Yang Dijabat Oleh Tuhan Kristus Sendiri Itu Kristus Adalah Nabi Sejati Dalam Ibrani 10 S-19 S-19 S-22 S-22 Menjelaskan Bahwa Kristus Itu Sendiri Menjadi Tabir Ketika Tabir Terbelang Menjadi Dua Maka Tidak Terima Tidak 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 Dalam Ibrani 9 Ayat 11 sampai 15 Itu menjelaskan bahwa Kristus datang ke rumah Tudus Tidak membawa korban binatang Tetapi membawa dirinya sendiri sebagai korban persembahan Untuk dipersembahkan di hadapan Allah Di dalam Markus 10 Ayat 45 Bahwa Kristus datang ke dunia ini Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani Dan dalam Roma 8 Ayat 2 Rauh yang memberi hidup telah memperdekatan Utamu dari hukum dosa dan hukum dosa Sehingga Masalah yang kedua telah selesai Yang ketiga Kristus sebagai Raja Sejati Kristus sebagai Raja Sejati Dalam Ibrani 2 Ayat 14 sampai 16 Tujuan Allah menyatakan dirinya ke dalam diri ini adalah Untuk mengustahkan perbuatan-perbuatan idis Demikian juga dalam Satu Yohanes Tiga Terat 8 Jadi Dengan ketiga cabatan ini Kristus sendiri yang telah menyelesaikan tiga masalah mendasar Kemudian Ini adalah peristiwa Kristus Yang harus kita yakini Yang harus kita imali Sehingga Di dalamnya Kita akan memperoleh keselamatan Namun perlu kita ketahui sebelumnya bahwa Seringkali Yesus itu dipertanyakan statusnya Ada orang bilang Yesus itu Anak tukang kayu Mana mungkin dia Raja Mana mungkin dia disebut Disus Mana mungkin dia disebut Sebagai Mesias Mana mungkin Karena Kalau dia Raja Dia harus memerintas secara politik Menjadi bahan pertanyaan Sebenarnya status Yesus itu siapa Karena ini tidak cukup Maka Bolehlah saya pakai ini ya Status Yesus Dalam Yohan 1 Ayat 14 Dia adalah Firman Yang menjadi daging Kemudian Dalam Filipi 2 Ayat 6 Sampai 8 Yang walaupun dalam rupa Allah Yang memiliki keselamatan dengan Allah Namun Dia telah mengusungkan dirinya Supaya Dia menjadi sama seperti manusia Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba Dan menjadi sama seperti manusia Dan dalam keadaan sebagai seorang manusia Ia taat sampai mati Bahkan sampai mati di Kayu salib Itulah status Yesus Yang berikut Yang berikut Selain Filipi 2 Ayat 6-8 Di dalam mana Dih Tuhan 10 Ya Yohan 10 ayat 30 Bahwa aku dan Bapak adalah satu Jadi inilah status Yesus yang perlu kita ketahui Ini adalah faktor roihani yang harus kita percaya Dan keselamatan telah disediakan bagi setiap orang yang percaya Dan yang keempat yang menjalankan tentang keselamatan Dalam kisah para rasul 4 ayat 12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah orang ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat keselamatan Berarti hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kemudian yang kedua Efesos 2 Ayat 8 dan 9 Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tapi memberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Disini berbicara tentang dua poin Yaitu kasih karunia dan iman Kasih karunia Apa sih sebenarnya kasih karunia itu? Dalam Efesos 1 Ayat 4 sampai 5 Ini adalah tentang pemilihan Tuhan Bahwa sebelum dunia dijadikan Allah telah memilih kita Kemudian dalam Kisah para rasul 13 ayat 48 Sejak semula dia telah menentukan kita Kemudian di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga Bahwa Tolong buat orang baca 1 Korintus 12 ayat 3 1 Korintus 12 ayat 3 Jadi keselamatan itu adalah karya orang kudus Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Kristus Kalau bukan karena pekerjaan orang kudus Di setiap orang Kemudian Iman Dalam Yohanas 5 Ayat 24 Bahwa Siapa yang percaya Kepada perkataanku Dan percaya kepada dia yang mengutus aku Maka dia akan perolah hidup yang kekal Sebab dia telah dipindahkan dari Dalam Dari gelap kepada terang Kemudian Wahyu 3 ayat 20 Bahwa kita harus membuka pintu hati kita Ya ketika kita mendengar firman Tuhan Kita harus membuka pintu hati kita Untuk apa? Menerima dia Yohanas 1 ayat 12 Setiap orang yang menerimanya Dia beri puasa untuk menjadi Anak-anak Allah Jadi kita harus menerima dia Kemudian yang keempat Roma 10 Ayat 9 Sampai yang 10 Bahwa Kita harus Mengaku dengan mulut Dan percaya dalam hati bahwa Yusuf adalah Tuhan Dan sebagai ekspresi iman kita Maka Sebagai ekspresi iman kita Maka kita harus memberi diri kita di baptis Ini adalah ekspresi iman Dalam Roma 3 ayat 6-11 Roma 6 ayat 3-11 Bahwa kita harus memberi diri di baptis Dengan baptisan maka kita akan mati bersama dengan Kristus Dan kita akan dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus Dan sebagai hadiah pertama Ketika kita diselamatkan Kita akan diberikan karunia prokudus Hadiah pertama Yaitu Kisah para Rasul 2 ayat 38 Ini adalah hadiah pertama Yang disediakan oleh Tuhan Yaitu karunia prokudus Kapan kita harus mengambil tindakan untuk percaya kepada Kristus Jangan menjauh doa itu Seperti yang sel 27 ayat 1 Katakan bahwa Ini yang kelima Waktunya adalah sekarang Tidak ada seorang pun tahu tentang hadiah Yusuf Kemudian Yang kelima Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya Kalau dia 2 ayat 19-20 Bahwa kita telah diselipkan bersama dengan Kristus Namun kita hidup Tapi Hidup yang kita hidup ini adalah Bukan hidup kita sendiri Melainkan Kristus yang hidup di dalam Aku Dan di dalam tubuh daging kita ini Kita hidup oleh iman percaya kepada anak Allah Baratia 2 ayat 19-20 Kemudian ada berkat-berkat yang telah Allah sediakan bagi kita Sebagai orang percaya Ini adalah berkat 1 Korintus 2 Ayat 12 Bahwa kita tidak menerima roh dari dunia ini Tetapi roh dari Allah Supaya kita tahu Apa yang diperlukan Allah kepada kita Jadi Allah yang mengandungkan rohnya kepada kita Ini bicara tentang status Statusnya seperti apa? Bahwa kita ini adalah baik Allah Atau baik roh kudus Roh kudus berdian di dalam kita 1 Korintus 13 ayat 6 3 Ayat 16 1 Korintus 3 ayat 16 Bahwa roh kudus berdian di dalam hidup kita Kemudian Yang kedua Adalah Dalam Yohannes 14 Ayat 16 Dan 26 Bahkan Yohannes 16 Ayatnya yang ke-13 Bahwa Roh kudus Membimbing Hidup orang percaya Dan yang ketiga Ialah Kisah para rasul 1 ayat 5 sampai 8 Kepenuhan roh kudus Yang dialami oleh setiap orang percaya Dan Dalam Yohannes 1 Ayat 12 Ini bicara tentang kuasa Kamu akan menerima kuasa Kuasa yang diberikan Kepada anak-anak Allah Setiap orang yang percaya Akan diberikan kuasa Untuk menjadi Anak-anak Allah Dan kuasa Ini juga Berbicara tentang Otoritas yang diberikan oleh Tuhan Kepada anak-anak Allah Ini adalah Poin yang berikutnya adalah Anak-anak Allah Eh, otoritas Yang pertama Lukas 10 ayat 19 Sampai 20 Kuasa untuk Mengusir setan Kita akan menginjau Ular dan para jengking Dan kita memilih Kekuatan untuk Menahan Kekuatan musuh Yang kedua Otoritas seperti apa Di dalam Ibrani 1 ayat 14 Bahwa Ada malaikat-malaikat Yang Tuhan putus Untuk Melayani Setiap orang percaya Jadi Kita ini seperti Tuhan Ya Melayani Kemudian Tentang latar belakang Latar belakang kita Semuanya percaya Dari mana Sebagai walaupun Kerajaan Tentang latar belakang kita Pilih ketiga Dan otoritas itu Harus kita pahami Sebagai Murid yang taat Untuk melakukan Perintah Tuhan Itu menjadi saksi Matis 28 Ayat 18 Sampai 20 Tuhan berkata bahwa Segala kuasa Ada dalam tangan Tuhan Segala kuasa Di surga Membunyai bumi Ada dalam tangan Tuhan Dan dengan kuasa itu juga Dia memerintahkan kita Untuk menjadi saksi Menjadi saksi Kristus Bahkan dengan kuasa itu juga Kita akan menikmati Berkat Immanuel Atau penyertaan Tuhan Yang berikut Adalah jaminan Jadi Semua berkat ini Dari Tuhan Bahkan Tuhan pun Meskipikan jaminan Untuk kita Kita tidak pernah Memberi jaminan Kepada Tuhan Yang ada adalah Kita taat saja Kepada Tuhan Jaminan apa itu? Keselamatan Jaminan keselamatan Keselamatan itu dari siapa? Setiap orang Yang percaya kepada Anak Allah Dia akan memperoleh hidup yang Tekal Dalam 1 Yohanes 5 Ayat 11-13 Siapa ke anak Allah itu? Dalam 1 Yohanes 5-5 Sangat jelas Anak Allah itu adalah Anak Allah itu adalah Kristus Jadi Hanya di dalam anak Allah Kita memperoleh hidup yang Tekal Dan sudah jelas Anak Allah itu siapa? Kristus Dengan status Seperti ini Kemudian yang kedua Jawaban doa Yerenia 33 Berserulah kepada aku Kita hanya diperintahkan untuk berseru Berserulah kepada aku Yang ketiga Jaminan apa? Jaminan Pimpinan roh kudus Tiap langkah kita akan dipimpin oleh roh kudus Tetapi kita harus bersandar kepada Tuhan Amsal 3-5-6 Jangan bersandar kepada pengertian sendiri Kemudian jaminan apa? Jaminan pengampunan dosa Dalam 1 Yones 1 ayat 9 Ketika kita mengaku dosa kita Maka dia adalah ala yang setia Dan mengampuni dosa kita Yang kelima Jaminan Kemenang Setiap hari Pasti ada Bergumulan Pasti ada masalah Tetapi paradigma kita sudah diubahkan Bukan lagi seperti ini Sehingga mengambil perkuatan kita Tetapi Masalah yang kita hadapi Adalah Sudah Dengan paradigma yang baru Dan kita pasti berpulau kemenangan Kemenang Kemenang 1 Korintus 10 ayat 13 Jadi Saya percaya kita semua sangat dipertati Walaupun ada kurang sedikit dari penjelasan ini Terus perangkat kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih